Kisah misteri penuh pilu pasutri yang merantau ke Kalimantan. Singkat cerita, belum pernah melihat wajah ibu kandungnya. Sejak kecil diasuh ibu tirinya yang tidak mengizinkan bertemu dengan ibu kandung. Ibu tirinya ternyata seorang yang suka minta tolong ke dukun. Ayahnya juga menurut semua yang dikatakan ibu tirinya. Anak ini sekali saja pernah melihat ibu kandungnya namun akhirnya dibuat lupa oleh ibu tirinya. Dan istrinya selalu keguguran setiap kali hamil. Dan ternyata ibu tirinya pernah memberikan sumpah serapah kalau dia tidak akan bisa punya anak. Pasutri ini juga sering mengalami sakit yang selalu berpindah-pindah. Setelah kami deteksi dengan Rukiah, kami temukan benar ada beberapa keanehan-keanehan. Semoga anak ini disembuhkan dari semua gangguan karena Allah. Amin ya robbal alamin. Berapa kali sempat hamil? Ya sudah empat tahun mbak Dek. Hamilnya berapa kali? Oh hamilnya, empat kali. Empat kali hamil, cuma keguguran terus? Iya, mau lahirnya itu keguguran mbak Dek. Oh sempat besar hamilnya? Kalau di WSK kandungannya sehat. Tapi pasaran berlucurnya jari ketubannya, bayi ketubannya, kalau ngomong air ketubannya itu nonton mbak Dek. Tapi di Rukiah itu baik-baik saja. Kalau di cek, memang ini hal yang aneh apa tidak. Aku mengisahkan, bingung anak-anak gak jadi karupur mbak Dek. Itu kan kalau gak ada anak-anak dari Mas Pur kan aneh-anak pada Rukumisah ini ngerti. Ini antara anaknya kan jadi dia bingung Rukumisah ini ngerti. Ceritanya digaburkan orang-anak untuk anak-anak. Bingung anak-anak bisa jadi begini. Iya, kalau orang-orang tiga anak-anak kan otomatis masukkan dikongkong mamah yang megah atau tidak, Pak Dek. Rp di jodohnya, dulu orang-orang malaysia atau tidak, orang-orang yang tidak. Terus lama itu sampai gelom sholat apa orang? Iya, kadang-kadang gelom, kadang-kadang bawa. Waktu aku tak pesen, kan takkan sholat. Iya. Ben-bena, enggak orang-orang sholat tanggal. Jadi, mulai saja aku belajar sholat. Ini maksudnya? Pas berhubungan beda dengan Mas Pur ngotong, loh. Kayak, pas dambang anaknya ngotong, kayak lorong ngotong, Pak. Biasanya kan kalau pas hamil pertama kan, ngayang anak kan ngotong, ngotong, Pak Dek. Kayak awal-awaknya, kayak apa jenisnya? Kayak anget ngotong, Pak Dek. Kayak di rebuknya lorong, ngotong. Kayak anget obatnya, kok perutnya kayak kempes ngotong, Pak Dek. Biasanya kalau keguguran kan nunggu tiga bulan obat kuratnya itu kan hilang, Pak Dek. Kok ujung-ujung kayak harus kempes, harus darahnya ngotong. Tapi keluar kayak gumpalan, Pak. Kayak gumpalan daging ngamplang, Pak Dek. Tapi bisa anu sempat, kayak ada jenisnya, kayak ada jenisnya, kayak ada jenisnya, gitu. Mungkin kayak curut ngotong, Pak Dek. Tangannya cili ngotong. Ya mudah-mudahan lah, nanti ketemu gafe masalahnya nanti. Mungkin kayak gumpalan. Mungkin kayak gumpalan. Orang-mungkinan malaysia kan pengenak malahan. Mungkin. Mungkin. tapi ayo tak ada kebocoknya om malasih ya enggak tapi kan terus? shhh setri seluruhnya kan buat penuh ya lah apa-apa malah bojo lorah malah penuh setengah sama awan karena pake barang kayak om lagi tidak padu ngerti nama ada tapi hasil bapak nenek? pak e kayaknya pak e pak e dewe kayak nyaman saya kayak banget banget bapak pernah ngerti bapaknya sama dewe? kok bapaknya ngerti apa? kayak masalah oh ini ngerti kan bapaknya ngerti bapaknya ngerti ngerti terus bapaknya ngamu-ngamu jadi kayak rame ngerti terus kadang ngerti rame kayak nyimpen kayak eneng ngerti bapaknya namam ayku ngomong ini ya berarti berhasil tuh aku ngerti kan ngerti 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 keluarga ini aku sampai belajar sembahyang sampai belajar setekah waktu kayak kan sering tak ini jelali setekah setekah ya nggak perlu harus banyak tapi kan semampunya kita kan sesuai dengan rezeki yang kita punya jelali bapaknya jadi makasih jangan kabur jangan tangan kita Ini Dekatannya Keluar 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 naik selamat menikmati